Oke halo kembali lagi di orang ngobrol kali ini kita berkunjung bukan kedatangan tamu spesial tapi berkunjung kebetulan kebetulan lagi berkunjung ke Jakarta ini kita di m-block space bersama Mbak Afi buat yang udah sering dengerin orang ngobrol ya ngobrol ngomongin konten komik lokal tuh aku cukup sering menyebut tukar baca komik lokal cukup sering menyebut tukar baca komik lokal nah Mbak Afi ini adalah penggagasnya tukar baca komik lokal pertama kali yang bikin tukar baca komik lokal tuh Mbak Afi ya ya bisa dibilang seperti itu dan backgroundnya Mbak Afi itu sama kayak aku pembaca pembaca bukan 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 komikus bukan kreator makanya aku pas pas ada ini tuh tukar baca komik lokal tuh sambutan dari teman-teman komikus tuh lumayan menarik karena ini tuh sesuatu yang bukan digagas oleh teman-teman kreator yang di luar ekosistemnya mereka aku sendiri juga merasa tukar baca komik lokal orang perlu lebih banyak tahu nih aku pengen tahu nih Mbak Afi kok tukar baca komik lokal tuh dari Mbak Afi sendiri konsepnya seperti apa sih awalnya terus kemudian kenapa sih aku pengen ngadain gitu kok kepikiran gitu ini hal-hal sederhana ya tapi kok bisa kepikiran ya sebenarnya awalnya itu kan memang hobi baca komik ya baca buku secara umum sih tapi emang komik itu punya tempat khusus di hati saya dan emang dulu seringnya membaca komik Jepang gitu rumah anu ya mangan terbitan LX dan MNC ya selain komik selain komik Jepang belum terlalu banyak baca komik dari bagian lain di dunia ini tapi pas saya kuliah itu ada beberapa kenalan yang mereka itu adalah kreator komik nah terus beberapa kenal juga sama orang-orang yang menginfluen saya untuk membaca komik lokal oke nah terus kan dulu awal-awal memang awal-awal rayon terbit terus awal-awal apa namanya kosmik ya kosmik terus apa itu kan saya jadi baca juga karena terpengaruh sama temen-temen juga nah waktu itu saya sama temen-temen setelah ke komifuro salah satu salah satu komifuro itu ngadain cuman sirkel pertemanan sendiri ngadain kumpul baca komik yang dipilih tapi dia pas komifuro itu papan tuh sudah lama ya berarti awalnya tuh udah lama banget ya awal kenapa bikin ini tuh cuman baru belakangan kan ya terus pas udah pindah ke Jakarta udah kerja saya itu kepikiran karena ya udah nggak ada lagi kayak gitu udah nggak ada temen yang bisa diajak karena kan temennya nyebar-nyebar semua jadilah saya ngide kenapa nggak saya aja yang bikin tapi nggak usah sama temen-temen saya nggak apa-apa sama orang-orang rendong orang-orang ya di sekitar aja yang kalau misalnya bisa kumpul karena saya umumnya saya bikin akun Instagram ya ada Instagramnya baca komik lokal akun sosmed terus ya nggak ada tujuh nggak ada kayak visi atau misi atau apa gitu kayak muluk-muluk intinya saya pengen baca komik gitu terus kayak sharing saya pengen tahu komik apalagi yang belum saya baca makanya ada tuker itu ya betul karena saya pengen tuker-tuker pengen ya ini tuker-tuker lah terus karena ada ternyata ada yang dateng ada yang memang penggemar juga gitu ya senang aja sih kayak memang perlu gitu bener sangat perlu untuk ada kegiatan kayak gini dan tidak salah saya menginisiasi ya Maksudnya ngide itu karena kumpul-kumpul baca komik sebenarnya banyak-banyak ya tapi baca komik-komik aja kemudian yang datang kan teman-teman otomatis karena kita di Indonesia kan yang akan banyak dibawa Manga kan dan baca komik lokal itu kan skenanya kan terbatas ya masih segitu-segitu aja tuh kalau novel udah banyak ada klub buku ada yang kita ngobrol bareng kemudian kita sampai diskusi bareng sarasehan bedah buku novel udah sampai segitu buku fiksis udah sampai segitu Manga juga ada ada ngumpul-ngomik dan sebagainya nah itu kenapa memang dari dulu tuh kok enggak ada yang bikin tukar baca komik lokal karena buatku aku dulu pernah aku udah orang-orang Jogja kan pernah berikut kumpul-kumpul FKJ forum komik Jogja tapi sih semua teman-teman komikus jadi kemudian aku ya menarik diri bukan karena apa tapi karena yang ku cari tuh sebenarnya seperti ini kita ngumpul kita baca komik saling tukar baca jadi ide tuh hal yang buatku tuh kok aku bisa nggak kepikiran gitu padahal kan aku juga berkecil di dunia komik lokal bukan sebagai kreator tapi pegiat bacanya tapi aku aja nggak kepikiran malah sampein kepikiran aku seneng banget sebenarnya karena apa ya memang aku tuh pengen ada book club gitu tapi kan kalau book club tuh kan kadang yang rata-rata ya book club itu bahasnya novel atau non-fiksi atau kadang malah sastra banget sastra tapi yang komik memang belum ada sih komik lokal terutama komik lokal terutama ya kalau komik aja itu ada udah ada beberapa yang memang ngumpul baca komik kolektor-kolektor tuh kolektor komik mana itu memang sudah berkomunitas sendiri mereka udah cukup sering ngumpul juga buat bukan buat baca bareng tapi saling komik sedangkan semangatnya bapak itu kan baca komik ya batukar baca komik aku yang wow banget banget dan gerakan ini ketika aku pertama dengar tuh aku langsung aku langsung ngecat sampean gitu boleh nggak aku ngadain di Jogja habis itu kan ngadain di Jogja juga lalu kemudian temen Malang atau mana ya ini ini gerakan udah diduplikasi di beberapa tempat ya ya ada Jogja ada Mas Jaris ada Makassar sama Mas Mamat ada Bandung kemarin sama Mas Saffi Oh ya ada Saffi itu kalau nggak salah punya podcast juga kan ya podcast review komik juga terus ada Malang 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 sempat nggak malang belum ya Jawa Timur ada seingatku temen Semarang yang gabung tapi kemudian belum berani ada juga karena aku paham sih menginisiasi gerakan seperti ini terus kemudian kalau ada yang datang gimana ketakutan-ketakutan seperti itu loh makanya sebenarnya saya ya sarannya kalau dari aku itu ya untuk yang pertama memang harus apa ya jangan sendirian gitu saya juga ngajak temen-ngajak temen lah ya inilah join-an sama yang nggak baca kopi nggak apa-apa kamu yang kamu yang bawa kopi kamu doang nggak apa-apa gitu tapi kayak hanggo teman-teman dulu aja gitu ya nah itu yang lakukan di Jogja kan di Jogja itu kan ketika pertama kali itu mengadakan itu ya udah aku bawa komik satu tas gitu karena aku tidak yakin yang datang siapa terus ada yang bertanya kan tukar nih bahkan aku nggak baca nggak bawa komik gimana ya nggak apa-apa nggak baca punya aku itu kayaknya tukar baca juga sebenarnya yang pengen yang pengen aku juga senang gitu kalau orang baca koleksiku sebenarnya sama-sama-sama karena ini tuh yang aku beli tuh bagus gitu yang aku beli tuh kayak ini harus dibaca emang-emang gitu kalau kita doang ya kalau aku kemudian salah satu aksi adalah mereview di channel YouTube ini gitu tapi ada-ada cara lain kalau nggak bisa nge-review ya udah kita ikut aktivitas-aktivitas harapannya kan bisa viral ya harapannya bisa viral ketika viral semakin banyak yang mengadakan kemudian semakin banyak didengar orang akan lebih memperhatikan komik lokal nah masalah komik lokal itu menurutku salah satu adalah bukan karena barangnya nggak ada orang-orang nggak tahu barangnya ada dan sebenarnya kenapa aku suka banget baca komik lokal itu karena ya relate aja karena kadang ya nggak kadang sih bahkan sering ya nggak sedikit kontennya itu story dan isi dari komik itu bisa kayak lebih relate sama diri sendiri walaupun misalnya karakternya tuh nggak aku banget tapi kayak baca itu tuh ada sesuatu yang beda ketika aku baca komik yang mana atau komik US atau apa emang sebenarnya tentu saja karena itu mbak karena apa settingnya Indonesia betul ya terus kayak namanya Tony namanya gitu kan maksudnya dan ya seru aja sih dan kan apa ya bukan terjemahan ya benar memang bahasanya tuh rasa ya aslinya bahasanya itu rasanya rasanya gitu walaupun yang omong kiri ada teman-teman komik pus yang bukan bahasanya gaya terjemahan ada ada tapi itu kan bukan 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 urusan kita ya tapi bahwa kenapa kok tertarik baca komik lokal itu salah satunya adalah karena kedekatannya lebih banyak dan kerasa kan setelah mengadakan tukar baca komik lokal semakin banyak datang di Jakarta cukup sering ya satu satu bulan dua bulan sebulan sekali ya di Jogja sebulan sekali kalau nggak sibuk ya jika kalian warga kota lain nah itu makanya kalau aku kan memang koleksi banyak jadi hal yang dirasain Mbak Avi ini aku udah ngerasa dari dulu nih cuman Mbak Avi kan kemudian karena ada orang yang banyak yang datang ya ditambah ngerti nih ragam komik lokalnya ternyata cukup cukup beragam kan terakhirnya banyak sekali yang belum saya baca dan bahkan lihat pun belum gitu yang menarik pas kita di Bandung kemarin kan aku sama Mbak Avi udah ketemu di Bandung kemarin tapi kita tidak sempat bikin konten lupa makanya pas di Jakarta ini pas kita kan ngadain di atas tuh ada berapa di abnormal ya kalau masalah dan ini ini tuh dimana aja literari dimana aja kalau nggak salah yang di Makassar tuh malah di taman kita juga sempat di taman pas di Jakarta dulu taman literasi kan ada sebelah sini berarti blok M itu kan waktu pas baru opening taman literasi itu terus memang temanya taman literasi ya kita juga baca di sana Jogja tidak ada taman kalau mau baca di kebun binatang Miraloka maksudnya gerakannya ini kita seluas itu ya sampai kita bisa ngadain dimanapun bisa dibayang aja sih memang ada yang punya rumah kosong mungkin bukan kosong pengen dipengen ada yang bertamu ayo di terasa rumah saya gitu di Jogja tuh ada juga SKY Serikat Serikat eh stasiun komik Jogjakarta stasiun komik Jogjakarta yang isinya tuh ya toko ada ada komik yang boleh komik yang boleh dibaca oleh anak-anak ya karena itu kan food code anak-anak tuh di sana juga bisa ngadain seperti itu yang penting kan komiknya ada kalau di Jogja jangan lupa ke sana gerakan ini tuh seluas itu makanya ini tuh emang kalau berhenti di kita harus lebih banyak teman-teman yang di Papua sana mau ngadain silahkan tidak peduli seberapa banyak komik yang kita punya yang penting itu ada keinginan untuk mewartakan nih komik bagus nih komiknya di dasarnya kita kan manusia manusia komunal ya kita suka bertemu orang-orang yang sejenis bisa siapa tahu saya cari jodoh di sana yang nyambung jadi memang apa ya aku sangat suka ngariung kalau bahasa sudah ya ngariung itu apa ngariung apa bahasa Indonesia ya ya gitu lah ngumpul ngumpul ngobrol-ngobrol atau siapa tahu di fasilitasi Gramedia gitu kalau Gramedia kan komik lokal itu kan MNC sama kolon ya MNC kolon dengan kolon ini dan Alex Media itu kan punya komik-komik lokal juga nih siapa tahu mereka pengen ayo deh kita adain apa gitu iya sarasehan sarasehan anu karena emang yang dibutuhkan komik lokal sekarang itu di luar produk ya di luar ngomongin komikus dan lain sebagainya adalah gerakan-gerakan akar rumput seperti ini iya komunitas sih community base-nya memang harus kuat sih dan karena ini adalah kalau aku ngomong ke teman-teman tuh bahasanya adalah ini tuh bukan dalam tanda ku itu komunitas ini tuh kampanye bukan kampanye tahun depan ya bukan tapi ini tuh kampanye untuk ngasih tahu orang seberapa kalau komik lokal itu ada dan semoga bisa terus bergaung ya kita komitmen sih kalau Mbak Afi sendiri sebagai inisiator mengizinkan untuk menduplikasi kan bukan mengizinkan sih malah memang pengennya pengennya harus terus ya pengennya pengennya jangan cuma Jakarta Sentris doang kayak kan saya juga gak bisa ke kota-kota lain setiap hari ya jadi kayak pengennya di di daerah-daerah lain juga sebenernya marilah gitu dan kalau misalnya kalian masih kan sederhana aja maksudnya iya santai aja gak usah yang kalau kalau teman-teman pengen lihat dokumentasi tukar Baca Komik Lokal so far itu ada di Instagramnya Baca Komik Lokal nanti aku taruh di deskripsi silahkan di follow siapa tahu teman-teman yang di kota lain pengen bikin juga karena kan tujuan adanya konten ini juga adalah edukasi agar teman-teman tuh lebih tahu ada gerakan ini dan kalian bisa loh menduplikasi gerakan ini di kota manapun kalau levelnya kecamatan ya boleh lah di kecamatan manapun iya belum kelurahan juga kalau kalau kelurahan terlalu kecil ngumpul di Mosko Bisa bisa yang jelas seluas itu gerakan kampanye ini oke itu aja kali ya ngobrolan kita soal ini suara agung melisir terima kasih terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir sekali lagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe yang udah subscribe terima kasih atas dukungan selama ini dan jangan lupa untuk ikut gerakan tagar tukar baca komen lokal thank you sampai ketemu di konten kita selanjutnya terima kasih